Halo Tunggu lagi di vlog kelas cangkir kopi di regione Jadi hari ini hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 Saya ingin menceritakan tentang pengalaman petualangan sepeda sendirian kemarin Jadi apa yang menarik dari cerita kemarin itu adalah Ini adalah petualangan bersepeda sendirian yang paling berat rutanya sejauh ini Kenapa paling berat? Karena saya harus meminta si rute Makadam Jadi akses jalannya itu benar-benar tanah Lumpur genangan air dan tanjakan yang jalannya juga tidak mulus Terus sekitar 30 menit di situ Baru 1 jam ke atas ke arah titik 0 km Terhambarang lewat Tagana itu sekitar 1 jam Jadi 1,5 jam itu benar-benar visi terkuas banget Yang saya ingin ceritakan di sini Bisa dibilang ada sebuah tips atau seri pengalaman buat para pesepeda pemula Atau buat orang-orang yang ingin berpetualang dengan katakanlah Kos atau biaya yang cenderung minim Jadi udah cukup beberapa hari ya Sekitar sepekan masih mempersiapkan diri untuk perjalanan ini Entah itu nyali Nyali yang agak ragu-ragu juga Ragu takut pingsan di jalan karena jalannya sendiri Medannya pun juga lumayan berat untuk sepeda mati kayak saya Jadi sebelumnya itu udah sekitar 3 kali atau 4 kali Eh 3 kali saya ke situ 2 kali itu gagal Hanya sekali yang berhasil ke Ke rute yang saya tuju Terus ke kawatan yang lain juga Ya situasi yang mencekam saat ini ya Pandemi, takut tertular virus Terus katakanlah informasi mungkin kriminalitas yang cukup mengganggu Tapi akhirnya Kamis pagi saya senang sekali bisa mengwujudkan BIP itu Perjalanan itu saya mulai hari Kamis pagi Sekitar pukul 6 pagi Segala hal, sesuatu yang saya sudah persiapkan Salah satu yang paling penting itu adalah Masalah seragam atau atribut yang dipakai untuk perjalanan kali ini Dari pengalaman bersepeda Sejauh ini Buat kaum laki-laki itu paling enak Kalau pakai celana sepeda yang ketat Itu benar-benar aman lah di alat kerami Tapi kalau pakai celana longgar Banyak di marketplace Itu ternyata bisa buat keram di bagian itu Nah akhirnya pagi itu saya coba taklisi Untuk memasang busa tambahan di jok Sebenarnya saya sudah punya Tapi biasanya saya lepas Tapi pagi itu saya pasang lagi Saya anggap aja sebagai pelana yang saya pasang di kuda saya Di Little Wolverine nama sepeda saya Akhirnya perjalanan itu dimulai jam 6 pagi Saya mulai jalan Sekitar pukul jam 7 Pagi itu saya sudah sampai Di Pintu gerbang sirkuit Sentul Jadi itu pertigaan Kalau kiri itu ke arah Citrop Kanan itu ke arah Babakan Madang atau Sentul City Nah saya ambil arah kanan Nah tadinya itu Saya pengen lurus lewat jalan Jalan raya apa-apa Pokoknya sampai hotel Haris itu ada jalan yang ke arah Ke arah apa Atau ke arah Gunung Pancar Nah kami sampai yang juga ke situ Tapi begitu dapat pertigaan Ada jalan akses itu yang menuju Palm Hill Golf Course Jadi padang Padang tempat latihan golf Dan kalau mintasi runtas itu itu Mintasi juga samping Sirkuit Sentul Ada juga perumahan baru Ciputra Di situ perumahan mewah Nah Sampai perumahan baru Ciputra itu Jalan aman Jadi setelah jempatan itu aman Tempat saya foto sepeda saya di sini Itu aman Tapi begitu belok kanan Itu dalam rute motor cross Jadi setelah belok kanan itu adalah Itu dalam rute berat Itu dalam rute makadam Akses jalan motor cross Di situ banyak banget motor cross Nah dia bisa lihat di sini cuplikan ini Beberapa motor yang sempat Militasi saya diukur Lanjut lagi perjalanan Saya mulai menemui genangan air Genangan air Lumpur Yang memaksa saya untuk Turun dari sepeda Semestinya Untuk militasi medan seperti ini Dibutuhkan sepeda yang Speknya sesuai Which is itu Little Wolf itu jauh banget Speknya dari Medan seperti ini Banyak pun kecil Apa pule Pule bawa di ARD nya pun juga Sudah mulai kemakan sebenarnya Tapi Seperti saya bilang tadi di awal Kalau Anda punya Keinginan untuk bertualang Dengan biaya yang lumayan rendah Dan Anda berdomisi di sekitar depok atau Bogor Anda bisa Anda bisa Mengikuti Jejak yang saya sudah lakukan Ini salah satu rekomendasi yang bisa saya sampaikan ke Anda Akhirnya untuk melalui beberapa Berapa medan jalan Baik itu dengan air atau lumpur Saya harus turun dari sepeda Ataupun ketika melewati Jalan yang disi dengan Bebatuan yang besar Pertama saya ngerilikin Kalau ada lumpur Nanti jatuh Bannya juga tidak spek Terus kalau gena air Saya juga agak ngeri Kalau memacunya Takutnya cipratanya akan lagi Motorin baju Terus kalau batuk arang Ya takut nanti Ban tidak dapat traksi Karena bannya kecil Itu ngelain itu Takutnya nanti malah jatuh Dan membuat cedera Akhirnya setelah setengah jam Yang cukup menguras Karena itu juga Salah satu hal yang Medan yang selalu itu adalah Medan tempat Pernah dipakai untuk kejualan offroad Saya tidak tahu untuk kejualan daerah Atau apapun Tapi itu pernah dipakai Dan saya lewat situ Nah setelah setengah jam Bergi baku Di medan yang benar-benar berat Dan ini pertama kali Saya lewat ke Tagane itu lewat medan berat ini Dulu waktu sukses itu Saya benar-benar lewat Babakan Madang Jadi dengan energi yang terkuras Saya coba jalan terus Ke Tanjakan Menuju Tagane Training Center Sekitar 2 jam bersepeda ya Sekitar pukul 8 Itu energi kayaknya Benar-benar udah habis Saya berapa kali bicara Dengan diri sendiri Jadi setelah 2 jam perjalanan itu Saya menganggap Ini benar-benar udah Beyond the distance Saya udah benar-benar Kayak melewati batas kemampuan Sempat terpikirkan di kepala Untuk muter balik Karena saya merasa Toh tidak ada yang perlu dibuktikan Dalam perjalanan ini Kalau saya pulang pun Tidak ada juga yang mengetahui Kecuali diri sendiri Tapi akhirnya saya memutuskan Untuk rehat sebenarnya Berhenti Ditanjakan Itu Tidak lama setelah Apa Sebuah lahan yang dimiliki oleh Salah satu Putra mantan Presiden Republik Indonesia Dan sebelum Wisma Hambalan Yang proyeknya mankrak itu Di Tengah antara 2 tempat itu Itu juga ada pesantren Di situ Itu di sekitar situ Saya benar-benar kayak udah habis Ini ada fotonya disini Saya beberapa kali yang foto Di spot itu Di spot tempat saya berhenti Nah itu mungkin gak kelihatan Tapi itu Sama-sama disana Adalah Terasa sih Candi Hambalang Tidih banget nih Capek nih Nah setelah Saya pikir Energi mulai ada Walaupun rasa percaya diri pun Juga masih belum Belum tumbuh lagi Atau Pacu pedal sepeda Nah kemudian Tepat Persis di depan gerbang Proyek Wisma Hambalan Itu saya berhenti lagi Saya berpikir Itu udah sekitar 2 jam 2 jam 10 menit lah mungkin 2 jam 10 menit Perjalanan Pagi itu Saya sempat berhenti Saya pikir Apa saya harus balik Tapi ada motivasi Di hati kecil saya harus lanjut Sampai menciptakanlah Berapa stimulan-stimulan Dalam diri sendiri Seperti Apa Salah satu pepatah Mati berkalang Tanah hidup bercerban bangkai Saya tahu itu agak berbeda Tapi saya harus memicu Terus semangat saya Agar Bisa sampai Ketujuan yang saya harapkan Akhirnya Saya lanjut Setelah 2 jam 15 menit Itu udah mulai masuk Di puncak Kawasan puncak Desa Hambalan Saya senang disitu Yang buat energi saya itu Kembali naik Ketika melihat Di beberapa rumah itu Ada Apa Tanaman cengkei Yang dijemur Di depan rumah masing-masing Itu mengingatkan saya pada Masa kecil saya dulu Jadi Amarum nenek saya itu punya Kebun cengkei Di sebuah kabupaten Sulawesi Selatan Dimana masa panen itu Itu berkarung-karung Hasil cengkei itu Dikirim ke rumah kami Di Makassar Terus dijemur Setelah itu Setelah kering Itu dimasukkan ke dalam Karung Berkarung-karung Banyak banget Terus dijual Memori Pada masa kecil itu Membuat Energi saya kembali Timbul Akhirnya Saya memacu sepeda Di posisi gear yang paling ringan Baik depan atau belakang Macu-macu Akhirnya Ketemulah Tanjakan terakhir itu Yang paling miring Kalau lewat Tagana itu Itu tanjakan yang lumayan panjang Dan di ujung itu Benar-benar miring Menurut beberapa penduduk Setempat itu Disitu beberapa kali Sudah kejadian lah ya Maksudnya Pernah ada Anak muda yang Gonceng tiga Sampai nyangkut Digenteng rumah orang Karena memang level Pemirangannya lumayan Anda bisa coba deh Kesana Akhirnya Sampai Di warung Rombi Namanya itu Salah satu Pos favorit Para pesepeda Di daerah Ambalam Namanya Pos Rombi Atau singkatan dari Pos Rombongan liar Saya lewat situ Persis setengah Sembilan Jadi setelah Dua jam Setengah Saya berjalan Saya sampai di Rombi Tapi saya lihat Disana Lumayan rame Orang Yang saya memutuskan Untuk Melanjutkan perjalanan Sebisa mungkin Memang Menghindari kerumunan orang Di tengah pandemi ini Agar kita Bisa Menjadi bagian Untuk berupaya Memutus mata ratai Penyebaran pandemi COVID-19 Di Indonesia Akhirnya saya Terus pacu Itu sudah mulai Nurun Sampai Di warung Pos satu Saya sebut Warung pos satu Itu adalah Warung pertama Yang ada di pinggir jalan Kalau Anda Naik ke Ambalang Lewat kawasan Militar BNPT Disitu Tidak ada orang Akhirnya saya mampir Saya hanya jajan 8 ribu Makanya saya bilang Ini murah-murah Banget Saya hanya beli air mineral 4 ribu Karena stok air Di tempat minum Saya sudah habis Nah ini juga penting Kalau berdasarkan pengalaman Untuk Menghindari Dehidrasi Biasanya saya Menghabiskan Dua Botol air Satu botol Yang saya bawa Dari rumah Berisi penuh Itu botol Susu Cimori Itu penuh Terus Di perjalanan Biasanya saya beli Satu lagi Kalau perjalanan Di sekitar-sekitar sini Kalau misalnya Hanya ke Bojong Ke Ambalang Itu cuma Dua Kalau ke Bojongkonen Biasanya sampai Tiga Kalau ke Curug Nangka Bisa tiga atau keempat Dwi hijau Juga bisa tiga atau empat Akhirnya Akhirnya Saya beli air mineral Satu disitu Terus saya beli Beng-beng satu Terus saya beli Kue piya satu Sama better satu Jadi total Rp8.000 Setelah itu saya pulang Turun Itu udah bonus turunan Sampai Setelah jembatan Setelah kawasan BNPT Tanjakan Itu pulai rode Ternyata benar-benar Udah slick Giginya udah habis Akhirnya saya sempat Dorong sekitar Satu kilo Coba cari bengkel Itu udah sekitar Pukul Nyaris Setengah Sepuluh pagi Pungg jam Sembilan lewat Saya dorong Sekitar satu kilo Itu belum ketemu Bengkel Sampai akhirnya ketemu Kawan-kawan Pespeda Dari kawasan Cibarusa Satu yang Usianya udah Masuk kategori Kakek Satu masuk kategori Nenek Dan dua Pria yang udah kategori Siapa-bapa Dan kakek ini Kayak pimpin rombongan Dia yang bantu saya Bereskan lagi Rantai Supaya bisa kembali Ke pulai bawah Terus mereka Udah tiga jam Sepedan dari Cibarusa Dan setelah tiga jam Itu baru sampai Di kawasan sentur Dan mereka itu Akan menuju ke 0 km Gunjung koning Which is itu Masih butuh Beberapa waktu Kedepan Salud Dan terima kasih Buat teman-teman Ini fotonya Bapak Waktu Membantu Menggunakan Karantai Kembali ke posisi Semua Di pulai yang Mulai Kekikis Di bawah Nah di akhir vlog Ini saya cuma Mau bilang Bersepeda di situasi Alam Seperti itu Itu bisa Bisa Mencar Energi kita Bisa mencar Kepercayaan diri kita Bisa membuat kita Lebih bersyukur Terhadap Karena hidup Melihat Pemandangan Pemandangan Alam Indonesia Yang indah Sampai Akhirnya Saya ciptakan Beberapa Kata Anda bisa Lihat Di IG saya Di Diri.journey Ataupun Di Facebook Saya Tapi Salah satu Saya pengen Quote di vlog Ini sebagai penutup Kau tahu Apa yang disampaikan oleh Seorang penyediri Jalan yang sunyi Jangan pernah Kehilangan Dan melepaskan Rasa gembira Itu Itu aja dulu guys Semoga vlog Kelas Cangkir Kopi ini Ada manfaatnya Untuk Anda Tetap berolahraga Tetap jaga semangat Dan semoga Kita semua Bisa melalui Pandemi ini Dengan baik Dan sehat Sekeluarga kita Itu aja dulu guys Sampai ketemu lagi Di vlog Kelas Cangkir Kopi Diri.journey Berikutnya guys Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi